Kak Putri, alasan mengambil film horror pertama ini apa sih? Misteri horror. Alasannya mungkin pengen mencoba suatu hal yang baru. Dan kebetulan skripnya sangat luar biasa. Bersama Pak Lari Film, sutradaranya juga udah lama banget. Aku pengen ajak berjasama. Plus ada THP juga yang energinya sangat luar biasa. Pengen banget main sama THP juga dari dulu. Jadi enggak ada alasan buat drama. Setelah proses syuting mungkin ada efek yang dirasa enggak kamu? Jadi tambah takut ya sama set-up. Oh enggak kamu jadi itu? Bikin virus. Tapi yang penakut emang atas seperti apa? Iya, aku sangat penakut sebenarnya. Apa karena alasan itu akhirnya lama enggak ngambil film horror gitu? Enggak sih. Sebenarnya aku tuh dari dulu pengen banget main film horror. Tapi menunggu momen yang tepat. Menunggu skrip yang tepat. Menunggu sutradara yang tepat. Dan PH yang tepat. Kebetulan tebusan dosa dateng. Dan core dari inti cerita tebusan dosa adalah drama. Dan penuh dengan teka-teki. Jadi aku pengen yaudah ini deh film horror misteri pertama aku. Kataku jadi challenging enggak sih berhubung Parno juga gitu? Makin challenging enggak atau gimana yang sulitnya? Sangat gitu. Karena aku sangat penakut. Terus di set juga bertemu dengan vibes-nya juga sangat mencekam. Kita shootingnya di Magelang. Terus juga harus beracting dengan beberapa sosok yang menurut aku sangat menyeramkan. Dari sisi cerita juga sangat menyeramkan. Jadi sangat tertantang. Kalau Mbak Ipuh sendiri ada enggak efek yang dirasa skill shooting? Satu saya jadi suka sama Magelang. Kota itu jadi punya banyak kenangan ya buat saya. Terus sudah itu apa ya saya lebih kayak manusia lebih menyeramkan juga ya. Dari hantu itu juga ada. Terus juga ada proses hal yang membuat aku. Kayak merasa lebih meditatif ya. Meditatif itu lebih kayak hal-hal kecil yang kadang kita suka lihat enggak penting di sekitar kita. Tapi ternyata itu bisa berdampang luar biasa. Saya kayak kita kadang suka menyepelekan waktu. Menyepelekan profesi kita. Terus sebetulnya banyak tamu jawab dibalik itu semua. Apalagi seorang Ibu. Terus juga setiap pertemuan dengan orang itu tuh ternyata ada makna dibalik itu semua. Nah teka-teki ya kayak gitu tuh di film ini tuh kayak misteri kehidupan yang nyata gitu. Kayak pertemuan wening dengan Tirta. Itu tuh kayak seolah nggak sengaja. Tapi sebenarnya ada makna dibalik itu semua. Jadi saya lebih meditatif, lebih mikir gitu sih. Bahwa apapun dalam hidup tuh ternyata banyak alasan. Ada alasan kuat yang kita bahkan belum tahu gitu. Rahasia kehidupan tuh sedalam itu gitu. Film ini tuh memberikan dampak lumayan dalam sih. Jadi saya banyak nulis diary juga gitu. Tiap abis selesai syuting, saya catat, mengalami hari ini. Karena ini kayak jernihnya wening ya. Dengan banyak hal. Dan itu menurut aku. Mungkin kalau udah nonton nanti. Terutama seorang ibu atau seorang manusia yang memiliki ibu akan mengerti. Seberapa persen sih karakter gini mirip dengan karakter ibu sendiri? Berapa persen ya? Pekerja kelasnya ya ada lah. Ya sekitar 50 persen lah ada. Itu cuman ya karena agak lebih coroboh ya. Saya nggak mau. Ini bapak ibu sendiri keluarga jadi lebih caring, lebih perhatian setelah dengan adanya-adanya itu gimana? Sebelum ini juga perhatian sih sama keluarga. Sangat ya, sangat perhatian gitu. Cuman setelah ini agak ya itu tadi lebih banyak membaca tanda-tanda gitu. Jadi kalau ada maksudnya gini saya tuh nggak langsung menyimpulkan. Bisa jadi jawaban ini saya salah ya gitu. Kayak teka-teki misteri kehidupan itu tuh lumayan cukup memberikan oleh-oleh besar sih dari film tebusan dosa ini. Kamarino pendalaman karakternya seperti apa sih kan jadi podcaster ya di sini? Yang pertama... Yang pertama emang kita dikasih waktu reading yang lumayan lama. Kita disitu banyak diskusi tentang karakter, mengolah karakter seperti apa, membentuk karakter dari awal seperti apa. Dan mas Anggi, mas Angginun juga memberikan kita banyak insight untuk karakter-karakternya. Terus kalau untuk jadi podcaster, kebetulan aku juga suka banget nonton podcast di Youtube. Jadi suka kayaknya podcaster tuh kayak begini ya, tapi ditambah esensi-esensi otentik dari Tirta yang aku bangun bersama mas Anggi. Pengalaman syuting gak sih? Pengalaman syuting ada yang buat terkenjutan atau horror seperti apa sih? Gak ada sih, misteri sih ya, misteri drama sih yang kuat ya. Iya bener-bener. Tapi mau nanya dong pengalamannya ya. Kayaknya kan tadi trailer ada beberapa adegan di dalam air, mungkin ada kesulitannya sendiri atau cerita tertulis. Nah, itu dia di dalam air tuh. Saya juga berdoa sebenarnya putri yang lebih banyak di dalam air ya, karena dia seperti ikan jago menang. Saya kurang jago. Cuman ya itu tadi, saya tuh beruntung banget ya di sini tuh timnya tuh semua profesional ya. Dari DV-nya ya, kameramennya, terus tim artistik. Semualah, semua elemen yang terlibat di sini, sutradara, walaupun juga adegannya berat sekali ya. Saya jujur harus akui ya, saya menguras fisik banget ya film ini. Tapi saya tuh dipermudah oleh banyak hal teknis yang harusnya di membahayakan, tapi tidak menjadi membahayakan ya. Kayak adegan tenggelam, ada adegan... Saya gak bisa cerita banyak, nanti mungkin bisa nonton. Tapi ada sih satu momen ya, terakhir tuh saya sakit. Masuk angin sih tepatnya. Karena beda banget ketika airnya di Magelang itu kan dari sumber air ya. Jadi ketika kita melakukan adegan-adegan yang berhubungan dengan air pun juga badan kita segar. Tapi ada satu adegan yang diambil di Jakarta, mungkin airnya berbeda ya. Jadi itu yang membuat fisik kita tuh agak diuji banget gitu. Kak Putri tadi kan dibilang jadi makin takut ya. Mungkin jadi separno apa sih? Apa tiap mau tidur jadi kebayang-bayang atau takut? Dengan suasana gelap gitu. Kamu kawan ngeliat aku ya? Takut, ngeliat bau minggu seminggu. Ada syuting kita itu berdua sih ya? Iya, iya, iya. Mbak Happy, itu kan kayaknya emosinya tuh kan tense banget gitu. Sebagai ibu yang memang sedang mencari anaknya. Setelah selesai bermain dekat kebosan-bosan itu, apakah sulit atau mudah keluar dari karantan? Bagaimana caranya tuh? Supaya bisa. Iya, oke. Terus saya memang sedih terus ya sampai ada yang komentar di sosial media saya. Ini bukan Happy Salma, Happy Seth. Seth Salma. Seth Salma. Oh iya, Seth Salma bener. Seth Salma di bilang. Saya itu mencoba melayani naskah saja sih dengan sebaik kejadian gitu ya. Jadi saya berusaha juga membatasi diri saya pribadi dengan toko honing gitu. Jadi, ya karena kami bermain ya. Di sini kan bermain, jadi bermain-main gitu. Saya tidak mau kehilangan diri saya yang sejati juga. Jadi memang prosesnya ketika selesai, ya satu minggu lebih beradaptasi kepada diri saya yang lepas dari rutinitas yang intense banget. Lebih ke itu sih. Tapi kalau untuk karakternya sendiri, Sutradara, tim kerja itu tuh juga tidak menuntut saya untuk method acting gitu ya. Atau kayak menjadi seperti itu gitu. Tidak saya mencampur pengalaman batin saya dengan imajinasi dan dengan naskah tersebut. Saya layani saja dengan baik apa arahan dari Sutradara. Kayak PK Putri, kan selalu tadi pengen menonjolkan sisi dramanya dan sisi misteri atau horornya. Saya kira apa yang dilakuin supaya film ini tuh kalau secara poster atau judul saja kan orang tuh nanggap pertamanya adalah misteri horor. Sementara baik dari film making maupun aktornya tuh mungkin dipos untuk oh ini tuh sebenarnya lebih menurunkan drama yang lebih menurunkan misterinya. Mungkin setelah saya seimbang semua ya misteri horor yang berbalut drama gitu. Biasanya kan ada horor aja dramanya. Pokoknya tau-tau hantu aja semua gitu. Ini tuh ada, semua ada alasan gitu. Itu semua terjadi pada semangat kita. Mbak Putri aku penasaran dong, Jadi saya kan melihat karakter 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 dalam galapan kayak gadis kereta. Terus kalau dulu terus lagi kayak gini cewe-cewe yang apa ya, yang selan diri. Yang tafla gitu. Apa sih yang biasanya benar gitu untuk di akhirat dong? Karena itu kan kayak sangat femeninal gitu ya. Kalau juga termasuknya harus ada lampuannya gitu, enak kayak apa harus? Iya sih, kebetulan karakter-karakter yang ditawarkan ke, datang ke saya sebenarnya emang Iya juga ya, perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang tangguh Perempuan-perempuan yang tahu Mungkin hukum tarik-menarik aja gitu Jadi sangat menarik untuk memberankan tokoh perempuan yang sangat mandiri Pekerja keras dan tahu apa yang dia mau Sebenarnya banyak banget karakter kayak Tirta gitu Putri sama Tirta kalau ditelaah lagi sebenarnya sangat jauh berbeda Kalau Tirta mungkin jauh lebih berani dari Putri Kalau Tirta mungkin melakukan apapun yang dia ingin lakukan tanpa mikir panjang Tapi kalau Putri mungkin harus berpikir berkali-kali Kayak kalau di Kabut Benduri, Sanja juga jauh berbeda dari Putri Arung di Gadis Kretak juga jauh berbeda dari Putri Ke Putri sendiri jawab pertanyaan yang tadi boleh Yang kalau jadi setelah takut apa gitu setelah shooting Yang awalnya takut, sekarang tambah takut, tambah nggak berani nonton film yang berbau misteri horror lagi Tapi bahaya bisa sama sendiri kan kalau misalkan melihat dari Putri aja Diamannya serem ya Nah itu tuh image kayak gitu tuh akhirnya kebawa ke diri kamu nggak sih Pak ketemu netizen, ketemu masyarakat tuh kayak serem meluangnya Itu ada nggak rumur-rumur yang gitu ada sebetulnya? Enggak sih, saya sebetulnya nggak menyeram-nyeramkan diri Supaya itu saya tuh tertekan sebetulnya Tapi ternyata begitu ya? Hmm... Sebetulnya mungkin karena kalau kita membayangkan Sesuatu perempuan yang sederhana, tanpa riasan make up Autentik, identik dengan sesuatu yang klasik Sesuatu yang jauh di masa lampau Dan orang di masa lampau suka penuh misteri kan jadinya Terus kayak berkesan horror Tapi sebetulnya tidak begitu gitu Dia hanya seperti perempuan di desa pada umumnya di pinggiran kota Yang dia tidak memikirkan banyak tentang dirinya Dia hanya memikirkan orang-orang yang harus dia nafkahi dan harus dia hidupi Tapi ada komentar dari yang sesuai di mana gitu Kok mau jadi serang banget? Enggak sih, komentar lebih ke... Ya, Mbak Happy kan bahagia selalu Sekarang jadi set sama ya Aku tadi pengalaman yang tersulit Kira-kira apa lagi yang pengen dicoba selain jauh-jauh mandiri? Mungkin dia bisa Hmm... Itu sih susah banget buat aku jawab sebenarnya gitu Karena aku akan sangat siap melayani karakter, melayani naskah Seperti yang Ta Happy bilang Kalau memang karakternya saat aku baca pertama kali skripnya Aku jatuh cinta sama karakternya Gitu, jadi apapun karakternya Selama aku jatuh cinta dengan itu Akan aku lakukan dengan yang terbaik Tengah Tengah Tengah